Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisawarizmi Kalau di video sebelumnya kita udah pernah bikin pisang bolan Kali ini kita akan bikin pisang molan Dimana cara bikinnya jauh lebih gampang Dan cara memasaknya dengan digoreng Meskipun cara bikinnya dengan digoreng Ini rasanya tetap enak banget, gak kalah kayak pisang bolan Dan yang paling aku suka adalah kulitnya Kulitnya itu renyah, tapi renyahnya itu gak keras Dalamnya itu masih soft dan lembut banget Dan renyahnya ini bener-bener tahan sampai seharian Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama, siapkan wadah atau bawal yang bersih dan kering Tambahkan dengan 250 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok makan gula halus atau setara dengan 5 gram Kalau pengen lebih manis bisa ditambah sampai 2 sendok makan Kemudian tambahkan juga dengan sedikit garam Supaya rasanya itu lebih gurih Kita aduk-aduk sampai bahan keringnya tercampur rata Kalau udah rata, tambahkan dengan 50 gram margarin Tambahkan juga dengan 15 gram minyak goreng Jadi disini Umi mix ya teman-teman Antara margarin dan minyak Supaya teksturnya itu luarnya renyah Tapi dalamnya masih soft dan lembut Tambahkan juga dengan sedikit pasta vanila Supaya aromanya lebih wangi Kemudian aduk-aduk sampai teksturnya berbulir-bulir Dan setelah diaduk-aduk beberapa menit Ini teksturnya udah mulai berbulir-bulir Selanjutnya disini akan Umi coba Untuk melihat teksturnya dengan menggunakan tangan Nah ini bisa diperhatikan Bulirnya udah mulai kecil-kecil Tandanya adonannya sudah siap Untuk kita tambahkan bahan yang terakhir Yaitu sekitar 75 ml air Kita pakai air biasa aja Bukan air panas ataupun air dingin Selanjutnya disini akan kita ulen Sampai teksturnya menjadi kalis Kalau dirasa adonannya terlalu kering Boleh ditambahkan sedikit demi sedikit airnya ya Nah ini tekstur hasil akhirnya Bisa teman-teman perhatikan Nggak terlalu basah Juga nggak terlalu kering Jadi teksturnya cukup kalis ya teman-teman Atau yang artinya tidak menempel di tangan dan di wadah Kalau udah kalis selanjutnya akan kita simpan Atau kita bungkus dengan plastik wrap Kalau nggak ada teman-teman bisa pakai plastik biasa yang bersih Asal nutupnya sampai rapat Nah kenapa sih adonannya harus kita tutup sampai rapat Supaya adonannya nggak gampang kering ya teman-teman Kalau adonannya kering nanti bakalan susah untuk kita bentuk Nah kalau udah kita bungkus sampai rapat Selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit Selagi menunggu adonannya diistirahatkan Kita akan menyiapkan bahan isiannya Yaitu pisang Di sini Umi pakai pisang raja yang udah mateng Jadi usahakan tekstur pisangnya itu masih agak kokoh ya teman-teman Jadi jangan pakai yang terlalu matang Supaya apa? Supaya nanti gampang untuk dibentuk Selanjutnya pisangnya bisa kita belah serong menjadi dua kayak gini Atau bisa juga dibelah menjadi tiga bagian Dan untuk membelahnya tetap diserong seperti ini ya teman-teman Supaya nanti hasilnya itu cantik Tuh membelahnya serong kayak gini ya Supaya nanti hasilnya juga lebih panjang-panjang Nah selain pisang teman-teman juga bisa pakai nangka ataupun nanas Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit Ini adonannya sudah mulai lentur Jadi fungsi diistirahatkan tadi supaya adonannya lebih lentur dan gampang dibentuk ya Tadi awalnya kan adonannya kaku sekarang adonannya sudah mulai lentur Jadi ini akan gampang sekali untuk kita bentuk Selanjutnya ini adonannya akan kita bagi-bagi jadi beberapa bagian Dan setelah dibagi-bagi jadi beberapa bagian Di sini akan Umi ambil satu bagian adonan Beratnya kurang lebih 17 gram Berat adonan 17 gram ini cocok atau pas untuk pisang yang kita bagi 3 ya teman-teman Selanjutnya kita panjangkan dulu adonannya seperti ini Kemudian setelah bentuknya panjang Setelah itu kita gilas dengan rolling pin Atau teman-teman bisa pakai gelas yang datar Untuk menggilasnya usahakan setipis mungkin Supaya nanti bentuk lilitannya itu bagus ya teman-teman Nah ini untuk menggilasnya sendiri Usahakan panjangnya kurang lebih 25 cm Dan lebarnya sekitar 4 sampai 4,5 cm Kalau dirasa kurang rapi Ini bagian samping-sampingnya bisa dirapikan Tapi kalau misalnya nggak mau dirapikan juga nggak apa-apa Nah ini panjangnya udah sekitar 25 cm Dengan lebar 4 cm Kemudian kita ambil pisang Di sini Umi pakai pisang yang dibagi jadi 3 bagian ya Kemudian ini kita lilitkan pertama Nah ini lilitannya yang pertama ini agak membentuk kerucut ya teman-teman Tuh bagian sampingnya ini kita lilitkan dulu ke pisang Kemudian kita lilitkan bagian yang selanjutnya Untuk melilitkannya usahakan yang rapat ya teman-teman Supaya saat digoreng lilitannya tetap bagus Nah ini melilitkannya juga pelan-pelan aja Supaya layarnya terlihat cantik Kalau lilitannya udah sampai di ujung pisang seperti ini Lilitan terakhirnya langsung kita ke atasin ya teman-teman Atau kita kunci ke atas Supaya nanti hasil lilitannya atau kulitnya itu Nggak gampang bocor Nah selanjutnya agak dipadat-padatkan seperti ini Supaya bentuknya lebih rapi Kalau udah rapi ini bisa kita sisikan Dan lanjut kita lakukan sampai semua adonannya habis Kumi ulangi lagi ya teman-teman Jadi disini kita ambil 17 gram adonan Kemudian kita lonjongkan Setelah bentuknya lonjong kemudian digilas sampai tipis Panjangnya kurang lebih 25 cm Dengan lebar kurang lebih 4 sampai 4,5 cm Adonan ini tuh gampang banget dibentuk Jadi kalau teman-teman gilas Tentunya bentuknya akan lebih tipis Dan hasilnya juga akan renyah Nah setelah kita gilas tipis Selanjutnya kita ambil pisang Untuk pisangnya untuk ukuran adonan 17 gram Disini kita pakai pisang yang kita bagi jadi 3 bagian ya Kemudian tinggal kita lilitkan seperti sebelumnya Jadi untuk melilitkannya pertama harus kita bentuk kerucut dulu Kemudian ini untuk melilitkannya harus hati-hati dan rapat ya teman-teman Tuh bentuknya tuh sampai ada layar-layarnya kayak gini loh teman-teman maksudnya Tuh pelan-pelan aja tapi rapat Kalau udah sampai bawah nih ujung pisangnya udah tertutup kan Selanjutnya kita naikkan atau kita kunci ya Tuh kita kunci ke atas nih pelan-pelan aja Kita rapatin seperti ini Kemudian bagian ujung-ujungnya juga kita rapatin Supaya apa? Supaya pisangnya nggak bocor Nah ini bentuknya udah cantik banget Disini Umi contohkan juga untuk pisang yang kita bagi jadi 2 bagian Jadi nanti bentuknya otomatis lebih besar ya teman-teman Untuk pisang yang lebih besar ini berat adonannya sekitar 24-25 gram Dan digilas sampai panjangnya kurang lebih 32 dan lebarnya kurang lebih 7 cm Untuk cara melilitkannya ini sama persis seperti pisang sebelumnya Jadi cukup dililitkan aja sampai rapi Kemudian kita kunci ke atas dan bagian ujung kanan dan ujung kirinya ini kita tutup sampai rapat Dan setelah kita bentuk disini hasilnya ada 17 pisang molen kecil dan 5 pisang molen ukuran besar Kalau udah dibentuk ini siap untuk kita goreng ya Tapi kalau misalnya teman-teman mau diistiratkan dulu Misalnya mau nunggu pelanggan datang dulu supaya nanti hasil molennya tuh masih anget-anget Bisa teman-teman tutup dengan plastik atau plastik wrap supaya apa? Supaya adonannya nggak kering Kalau udah ditutup rapat kayak gini Ini kalau teman-teman mau simpan di dalam chiller atau kulkas sebagian bawah Itu juga bisa banget ya teman-teman Bisa dipakai untuk keesokan harinya Dan untuk menggoreng pisang molennya sendiri Usahakan minyaknya udah dalam keadaan panas-panas ya Saat kita masukkan adonannya Dan ini digoreng dengan api sedang Jadi jangan terlalu kecil, jangan juga terlalu besar Setelah digoreng beberapa menit Ini bisa kelihatan banget ya teman-teman Adonannya atau pisang bolennya langsung mengapung Tadinya kan pisang bolennya tuh tenggelam ya teman-teman Nanti lama-kelamaan Kalau digoreng dia akan mengapung seperti ini Dan disini kita bulak-balik aja Sampai bagian keluarnya atau kulitnya itu garing Terus warnanya agak kecoklatan Nah kalau warnanya udah agak kecoklatan Dan garing Selanjutnya bisa kita angkat Dan kita tiriskan Untuk resep ini kan tadi Umi menggunakan kurang lebih 5 gram gula halus ya Tapi kalau teman-teman pengen tambahin gulanya Nanti warna dari kulitnya itu Akan lebih kecoklatan Dan lebih cepat matang ya teman-teman Saat digoreng Dan ini pisang bolennya udah jadi Bentuknya tuh cakep-cakep banget Perbandingan antara pisang yang kita belah jadi 2 Dan dibelah jadi 3 Ini gak terlalu beda jauh ya teman-teman Untuk ukurannya Jadi kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak Bisa bikin yang ukuran kecil aja Atau kalau pengen yang hasilnya lebih mantap Lebih besar-besar Bisa bikin yang ukuran besar Sekarang hasil molen pisangnya Akan kita review Untuk bentuknya sendiri Ini cantik banget Layernya terlihat jelas ya teman-teman Kita coba Bismillah Hmm Renyah Bagian luarnya tuh renyah Tapi bagian dalamnya tuh masih ada lembut-lembutnya gitu Bisa teman-teman perhatikan Bagian dalamnya terlihat berlayer Dan karena disini Umi pake pisang raja Jadi rasanya itu manis Terus legit ya teman-teman Untuk rasa dari kulitnya sendiri Gurih Tapi sedikit ada rasa manis tipis Terus ada aroma wangi dari vanila Teksturnya juga Umi suka banget Jadi teksturnya tuh renyah Garingnya itu gak keras Tapi bagian dalamnya itu masih soft dan lembut banget Jujur Umi suka banget sama resep ini Karena perbandingan dari margarin dan minyak gorengnya itu pas banget Bikin tekstur dari molen pisangnya jadi super enak Renyah tapi renyahnya itu yang ringan gitu Tapi dalamnya masih soft Dan resep ini bener-bener aku rekomendasiin buat teman-teman Yang suka bikin cemilan gampang, mudah, praktis, dan enak Untuk pisangnya sendiri selain pake pisang raja Teman-teman bisa pake pisang pipit Atau bisa juga menggunakan pisang tanduk Usahakan pisangnya juga jangan terlalu matang Karena nanti bakalan susah untuk dibentuk Atau susah adonannya untuk menempel ke pisang Dan jangan juga terlalu mentah Karena nanti hasilnya atau rasanya tuh bakalan sepet ya teman-teman Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan Pokoknya ini bener-bener recommended Umi suka banget sama resep ini Dan teman-teman wajib banget untuk cobain ya Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah